selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua semoga selalu dalam kondisi sehat ya jadi di video kali ini saya mencoba untuk berbagi informasi tentang RIN archive ya sebuah preprint server dari Indonesia nah mungkin teman-teman sudah mengenal konsep preprint itu seperti apa ya jadi itu artikel yang sudah selesai penelitiannya itu sudah disusun dalam bentuk artikel kemudian penulis atau penelitinya itu ingin segera menginformasikan lah hasil penelitiannya kepada publik gitu ya jadi bisa menggunakan preprint atau pracetak lah artinya ini artikel-artikel yang belum dikirimkan ke sebuah jurnal ilmiah jadi tujuannya preprint itu adalah untuk mempercepat pelaporan ke publik kemudian mempercepat klaim hasil penelitian dan seterusnya gitu ya jadi teman-teman silahkan bisa membaca lebih lanjut apa itu preprint atau pracetak gitu ya nah di Indonesia ini sudah ada servernya dulu mungkin teman-teman tahu atau mengenal in archive ya yang ada di open science framework nah sekarang ini sudah berkembang menjadi RIN archive gitu ya itu alamatnya di rinarchive.lipi.go.id gitu ya di bawah badan riset dan inovasi nasional gitu nah ini menarik untuk saya mengingat banyak sekali hasil-hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu yang ada di RIN archive ini ya yang mungkin mungkin teman-teman bertanya bagaimana sih cara mencari hasil-hasil penelitian terkini gitu ya atau yang baru rilis gitu ya nah mungkin kalau jawaban saya mungkin bisa dicek di beberapa server dari preprint atau pracetak jadi preprint itu kan konsepnya agar peneliti itu bisa cepat ya mempublikasikan hasil risetnya ke publik gitu ya daripada nanti dikirim ke jurnal proses reviewnya lama jadi dia bisa menggunakan layanan dari pracetak ini atau preprint ini agar claim hasil risetnya itu bisa lebih cepat dan pelaporan ke publiknya itu bisa lebih cepat juga gitu nah jadi bisa dibilang hasil-hasil riset yang ada di preprint RIN archive ini itu merupakan yang terbaru gitu lah ya artinya baru selesai penelitian dia sudah disusun dalam bentuk laporan atau mungkin belum format artikel bisa draft artikel bisa laporan dan itu bisa dibaca oleh semua orang yang ada di bisa mengakses lah gitu ya jadi mungkin ini adalah artikel-artikel terbaru yang sudah selesai penelitian dan langsung dikirimkan ke preprint RIN archive ini jadi sebuah web atau server preprint itu teman-teman bisa gunakan sebagai alat untuk mencari hasil-hasil riset terbaru atau terkini atau yang fresh gitu lah ya atau yang baru jadi begitu nah meskipun memang kita juga harus mengecek atau membaca juga kapan penelitian itu dilakukan dan seterusnya jadi mungkin penelitiannya sudah 6 bulan tapi peneliti kok proses di jurnalnya lama nah coba saya di preprint begitu nah itu bisa jadi jadi kita tetap harus membacanya ya oke disini tampilannya user interface-nya cukup sederhana ya jadi ada pengumuman ada archive ada about nah teman-teman yang ingin mengirimkan artikelnya ke preprint ini bisa baca di submission ya ini seperti kita mengirimkan ke jurnal yang menggunakan open journal system jadi register dulu kemudian login dan seterusnya nah ini teman-teman bisa baca jika tertarik untuk mengirimkan hasil penelitiannya di preprint rin archive ini ya oke nah kemudian yang menarik buat saya di preprint ini preprint server rin archive ini adalah archive-nya ya jadi banyak sekali topik-topik atau hasil penelitian yang bisa saya baca yang bukan dari bidang akutansi misalkan ya jadi banyak sekali yang bisa kita baca disini ya tentu karena luasnya topik yang ada di preprint rin archive ini teman-teman harus membaca di satu-satu atau via ini ya search ini gitu ya nah kita coba baca satu artikel mungkin ya ini ada G20 Vehicle for Indonesia's Economic Recovery gitu ya jadi ini seperti archive di jurnal gitu ya cuma ini adalah preprint server yang dia menerima berbagai hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu oke coba kita cek satu saja ini oke kita klik jadi penulisnya Pak Tito, Pak Samuel, Bu Kusni gitu ya dari Universitas Dian Suantoro tampilannya sama seperti jurnal ya yang menggunakan operasi jurnal sistem ada abstraknya kemudian ada referensinya apa aja kemudian publish-nya dan kalau tidak salah ini bisa dikutip juga ya pengetahuan saya preprint itu bisa dikutip beberapa editor jurnal itu memperbolehkan preprint itu dikutip asal dia memang belum terbit di jurnal ya oke ini dipublikasikan di 17 Februari 2023 nah kalau kita baca PDF-nya mungkin kita klik saja ini ya oke kita baca PDF-nya oke nah jadi ini dari hasil konferensi gitu ya International Yacht Conference jadi ini hasil konferensi berarti ini sudah pernah disampaikan dalam sebuah konferensi ya tapi belum dipublikasikan di jurnal jadi ini penelitiannya jadi ini hasil dari artikelnya mungkin yang sudah diseminasikan ya di konferensi tersebut oke jadi artikel ini berarti ya saya dia sudah pernah diseminasikan di sebuah konferensi kemudian dia sudah dikirimkan ke preprint tentu penulisnya akan mendapat banyak saran ya masukkan mungkin terkait dengan isi artikelnya begitu nanti ketika dikirimkan ke jurnal mungkin nanti akan lebih lengkap begitu ya nah itu juga tujuan dari preprint itu agar pembaca itu bisa berkoneksi atau membangun jaringan gitu ya dengan penulisnya oh ini penulisnya seperti artikelnya menarik jadi saya hubungi gitu jadi itu juga bisa memperluas saran dan komentar yang bisa kita dapatkan gitu ya memperluas audiens dari hasil penelitian kita oke kemudian kita balik lagi coba ya ke home kita lihat-lihat lagi artikel apa yang menarik kira-kira nah ini yang apa yang terkait dengan rumah tangga gitu ya penelitian terkait rumah tangga kemudian ini ada menopaus di wanita kemudian nah ini saya kurang tahu ya ini bidang ilmu apa ini dynamic mode operation gitu ya oke teman-teman silahkan baca ini menarik juga tinjauan kesalahan ejaan nama tumbuhan oke ini menarik nih jadi kadang-kadang juga menarik juga ya membaca artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di sebuah server preprint ada banyak sekali server preprint ya ada African Archive gitu kalau tidak salah jadi mungkin setiap bidang ilmu ada preprintnya jadi silahkan teman-teman cek tapi ini khusus di Indonesia ya ini setahu saya satu-satunya server preprint di Indonesia oke kita cek pdf-nya ya oke oke jadi dari penulisnya dari Indonesia ya oke ini format sebenarnya ini sudah format artikel ya tapi ini kan preprint jadi tidak terlalu kaku seperti di jurnal jadi gitu oke nah jadi misalkan kalau teman-teman yang ilmu botani begitu ya atau biologi gitu nah mungkin tertarik dengan riset ini bisa membaca kemudian menghubungi penulisnya memberikan saran dan seterusnya dan juga dari pengalaman saya preprint ini sebenarnya juga untuk mengurangi plagiasi ya atau sehingga karena pertama kali kita mempercepat klaim itu kan artinya bukan berarti orang lain tidak boleh membaca ya nah begitu kita lemparkan dia ke preprint artinya ya sudah orang-orang bakal tahu bahwa oh ini penulis dari artikel ini begitu sehingga audiens lain itu akan berpikir dua kali untuk plagiasi ini jadi mengurangi peluang atau kecenderungan untuk plagiasi sih sebenarnya makanya di preprint kan tetap harus dituliskan nama dari penulisnya dengan lengkap begitu ya oke jadi ini sudah format artikel ya jadi kalau teman-teman tertarik dengan botani begitu silahkan baca artikel ini jika dirasa ada saran ada komentar yang perlu diberikan nah silahkan dihubungi penulisnya atau nanti bisa berkolaborasi riset lebih lanjut gitu ya nah cuma memang di preprint ini kita belum bisa memberikan langsung komentar gitu ya akan menjadi menarik misalkan ketika kita buka pdf gitu ya kita buka pdf kemudian kita tertarik oh ini bidang ilmu saya nih kebetulan saya juga risetnya ini oh saya bisa berikan langsung komentar disini nah itu saya rasa kalau ada preprint seperti itu mungkin lebih lebih menarik ya jadi kita sebagai penulis yang mengirimkan naskah ke preprint itu kan tahu ya oh ada notifikasi nih dari pembaca kita di preprint gitu nah itu kalau seandainya ada seperti itu platform preprint yang seperti itu itu bagus sekali ya cuma saya belum temukan yang bisa langsung komentar kita sebagai audias oh ini menarik saya berikan komentar deh bagian ini nah kemudian penulisnya itu diberikan notif ya email gitu bahwa ada nih komentar dari audiens di preprint servernya nah itu menarik ya cuma kalau disini kan misalkan saya tertarik memberikan saran kan kita harus kirim email ke sana ke penulisnya atau atau via media sosial kalau tahu kalau tahu media sosialnya gitu ya nah itu preprint seperti itu bisa dikembangkan di masa depan gitu ini menarik kemudian ada struktur ini seperti teknik sipil ya mungkin kemudian diari pada balita ini kesehatan masyarakat mungkin nah ini masuk ke ekonomi nih digital awareness perbankan nah ini menarik juga ya penulisnya Okirisa Wibisono Ali Sebti Andri dari University College London gitu ya oke ini menarik kita coba cek pdf-nya misalkan teman-teman yang riset tentang perbankan juga bisa oh ini sudah format artikel yang bagus ya jadi sudah format artikel jadi nah seperti ini kan tentu akan mempercepat klaim dari hasil risetnya ya dari Pak Koki dan Pak Ali ya bahwa oh ini riset memang saya yang lakukan gitu tentu akan mengurangi peluang orang untuk melakukan plagiasi ketika dia membacanya di preprint gitu jadi orang akan berpikir dua kali untuk plagiasi karena data date untuk post ini di in archive ini kan sudah terdata dengan baik gitu jadi ini juga mengurangi kecenderungan kita pembaca untuk plagiasi gitu jadi rasanya tidak mungkin lah orang yang membaca di preprint itu akan memplagiasi artikelnya sangat-sangat sulit buat saya oke ini menarik ya sudah formatnya sudah artikel sekali nah ini kan akan menarik misalkan kalau kita sebagai pembaca bisa langsung memberikan saran ya oh ini paragraf ini sepertinya perlu ditambahkan penjelasan mana ini misalkan atau kita bisa bertanya misalkan datanya dapat dari mana gitu misalkan kenapa menggunakan data jenis ini nah itu akan menarik gitu ya nah ini sudah 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 bagus sekali ya formatnya sudah tinggal dikirimkan dalam bentuk artikel gitu ya print-printnya oke sudah sampai referensi sampai ada appendix juga oke nah jadi sebagai pembaca kita bisa mengetahui ternyata riset di digital awareness perbankan itu dengan basis annual reportnya ya pasca pandemi itu hasilnya seperti ini gitu ya memang interaksi kita dengan penulis disini masih belum kurang kurang lah artinya kita belum bisa langsung memberikan saran komentar dan seterusnya tapi saya rasa ini sudah sudah hasil yang baik ya karena klaim hasil pelitian sudah bisa langsung dibaca oleh oleh publik apakah ini ada kapan pelitian ini dilakukan ya oh jadi 2018 sampai 2019 dan 2021 jadi masih baru lah ya pasca pandemi satu tahun pasca pandemi ya 2020 puncaknya mungkin 2021 dibaca oke ini menarik jadi ya teman-teman bisa cek satu-satu lah ya atau menggunakan nanti kata kunci apa yang ingin dicari begitu ya oke ini archive kita cek dulu archive-nya ini ada kepemimpinan juga ya nah ini kepemimpinan oke ya karena sangat luas sekali ya bahkan sampai farmasi mungkin di bidang-bidang yang lain itu juga bisa Linux juga ada jadi ini sangat luas lah jadi silahkan teman-teman bisa cek tapi saya sangat mengapresiasi ya dengan adanya di archive ini sehingga hasil-hasil pelitian terkini itu bisa langsung disampaikan ke publik tanpa harus mungkin menunggu waktu yang lama dalam proses di jurnal tapi setelah misalkan nanti ada di pre-print nanti peneliti itu akan ada masaran atau masukan kemudian bisa dikirimkan ke jurnal jadi artikelnya itu bisa lebih lengkap begitu ya oke jadi silahkan teman-teman bisa cek website dari RIN Archive kemudian bisa mengirimkan naskahnya atau laporan lah penelitiannya ke RIN Archive ini sehingga hasil penelitian kita bisa lebih cepat dan pelaporan dari hasil penelitian kita ke publik itu bisa lebih cepat pula oke demikian video kali ini terkait dengan RIN Archive sebuah pre-print server Indonesia yang pertama dari Indonesia terima kasih untuk tim yang telah mengembangkan RIN Archive semoga RIN Archive ini di masa depan bisa jadi sebuah platform pre-print server yang bisa membantu perkembangan riset dan keilmuan dari berbagai bidang di Indonesia oke demikian video kali ini mohon saran dan komentar teman-teman terkait dengan isi dari video ini jika teman-teman sudah pernah mencoba RIN Archive juga bisa diberikan komentar oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton silahkan disebarkan video ini jika dirasa bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati